bismillahirrahmanirrahim kualal mu'alifu rahimahu wa ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim hukmu tadawi bin najasati hukmu tadawi utawi iki nerangakan hukumnya berobat bin najasati kalawan najis hukmu tadawi utawi iki nerangakan hukumnya berobat bin najasati kalawan najis kualah ngendiko kualah ngendiko ashabu nasoko pira-pira pengikut kita garis miring madhab syafi'i wa innama ya juzu tadawi bin najasati idalam ya jid oh hiron yagumuh maqamaha wa innama ya juzu angin pastani unang atadawi upo berobat atadawi upo berobat bin najasati kalawan najis idalam ya jid na laikani ora menemukan sopo wong to hiron ing perkorokan suci to hiron ing perkorokan suci yaku mukang manggon opo to hir mukamaha ing dalem panggonani najasah pa'in wajadahu hurrimat anna jasatu bila khilafin pa'in wajadah mongkolamun nemu sopo wong pa'in wajadah mongkolamun nemu sopo wong hu ing tohir hu ing tohir hurrimat mongko diharamkan anna jasatu opo perkorokan najis bila khilafin kelawan tanpa perbedaan ulama bila khilafin kelawan tanpa ada perbedaan ulama wa alaihilan atas iki penjelasan yuhmalu diarahkan yuhmalu diarahkan hadisu opo hadis inna wahu lam yajal shifa'akum fima harram alaikum inna wahu sa'atuni awa ta'ala lam yajal ikuh tidak menjadikan sop awa ta'ala shifa'akum ing warasi sirokabih shifa'akum ing warasi sirokabih fima ing dalam perkorok harrama kanggaramaki sop awa ta'ala alaikum atas sirokabih atau hurrimah yang diharamkan opoma fahuwah mongko utawima haramun itu haram atau atadawi sama saja berobat haramun itu haram inda wujud di ghairi ing dalam nalaikani adanya lainnya mahurrimah yang di depan tadi nalaikani adanya selain mahurrimah walai salan ora ono opo atadawi haraman itu haram idalam yajid nalaikani oran musho powong wairahu ing liyani mahurrimah berobat dengan perkara najis itu itu boleh idakan nak nalaikani ono al mutadawi sopo wongkang berobat arifan iku wongkang ngerti arifan iku wongkang ngerti wongkang faham btb kalawan ke kedokteran ia arifu ngerti sopo wongkang anahu yang satu ini kelakuan layak muh layak muh itu tidak bisa menempati wairuhada opoliyani iki perkara makam mahu ing dalam panggonani mahurrimah aw akhbarahu bidhalika tobibun muslimun adilun aw akhbarah atau memberi kabar aw akhbarah atau memberi kabar hu ing wong bidhalika kalawan bidhalika kalawan mongkono mongkono layak kumuh di depannya tobi bun sopo dokter tobi tobi bun sopo dokter muslimun kan islam adilun dan adil dokternya jujur dipercaya wayakfi lang cukup masuk 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 wayakfi lang cukup tobi bun sopo dokter wahidun kan sisi tobi bun wahidun sopo dokter yang satu soroha menjelaskan bihi kalawan yakfi soroha menjelaskan bihi kalawan yakfi al-bahawi sopo iman b-bahawi wawairu lan liyani al-bahawi oleh karena itu falau kola tobi bu yata ajal laka wisifau yata ajal cepat akan cepat lakah mareng siro bihi kalawan perkorokan haram atau mahur rimah as shifau opo kesembuhan as shifau pewaras atau kesembuhan wain tarok tahu wain tarok tahu lana meninggal sepo siro hu ing mahur rimah atau perkara haram ta akhor mongkoh akan mundur opo as shifau fafi iba hati him mongkoh iku ing dalam boleh nyata dawi atau berobat fafi iba hati him mongkoh iku ing dalam boleh nyata dawi atau berobat wajhani utawi dua pendapat hakah hakah menceritakan wakiasu wakiasu nadirihi lan utawi disamakan perbandingannya wahid di depannya utawi disamakan perbandingannya wahid fit tayammumi in dalam tayammum an yakuna itu yang to'onu al asahub opo pendapat kan asah jawazahu itu bolehnya at tadawi jawazahu itu bolehnya at tadawi oke sekilas penjelasannya menjelaskan tentang hukumnya berobat dengan perkara najis contohnya pakai kacing ya pakai kacing jadi penyakit stroke ini termasuk obat yang paling ampuh dengan cacing dengan tikus umpamanya ya dengan tikus dengan daging kucing umpamanya seperti itu itu kan najis bagaimana boleh apa tidak maka dalam masyarakat kalau memang tidak ada dari benda yang suci itu seampuh seampuh dari benda yang najis berarti itu boleh jadi kalau memang dari sekian benda yang suci itu tidak ada yang manjur untuk penyakit yang memang tidak ada satu satunya obat untuk penyakit ini memang secara tim medis yang ahli meneliti termasuk dari perkara najis entah itu cacing entah itu tikus atau sejenisnya kalau memang masih ada tidak boleh kalau memang masih ada yang suci kan mesti ada komposisi dan seterusnya dari daging ayam ini yang halal yang satunya jadi ada dua obat perbanding ada dua obat kegunanya sama untuk penyakit setruk umpamanya yang satunya termasuk dari ayam terus dari kambing umpamanya yang satunya dari daging tikus daging kucing berhubung untuk penyakit ini masih ada dari masih ada obat dari perkara yang suci maka tidak diperkenankan atau haram mengkonsumsi obat yang terbuat dari perkara najis dan ini ulama sepakat selama masih ada obat yang terbuat dari perkara yang suci maka tidak boleh pindah atau langsung mengkonsumsi obat yang terbuat dari perkara najis itu ulama sudah sepakat bilah hilafin akan tetapi kalau memang di beberapa apotek atau mungkin online atau yang lain memang tidak ada adanya memang ini entah apotek atau yang lain memang adanya obat yang memang terbuat dari perkara najis komposisi ini ada dagingnya tikus yang satunya daging kucing dan seterusnya yang suci tidak ada adanya memang ini yang manjur yang ini umpamanya yaitu boleh-boleh saja karena hakikatnya Allah itu tidak menjadikan sebuah obat dalam sesuatu yang haram jadi tidak mungkin sesuatu yang dilarang itu menjadi penawar menjadi obat bagi sebuah penyakit tidak mungkin tapi kalau memang tapi kalau memang diperkiran tidak ada memang adanya itu oh berarti tidak menjadi masalah jadi yang dimaksud dengan hadis ini awatala itu tidak menjadikan sebuah obat dari penyakit yang kalian miliki terbuat dari perkara haram itu selama itu kalau memang tidak ada dari perkara yang suci kalau ada ya enggak enggak boleh selain itu selain kalau memang tidak ada yang kedua memang ini harus ada saran atau rekom dari dokter arifan bitip memang ada dari penyataan dokter yang yang dipercaya yang ahli bahwasannya mas jadi obat satu-satu cuma ini yang lain enggak ada umpamanya jadi yang menyatakan langsung adalah dokter yang islam dan adil artinya itu orangnya jujur jadi pertama memang tidak ada mengatakan tidak ada atau adanya ini yang mengatakan mas adanya cuma obat ini tapi ini terbuat dari ini umpamanya ini harus dokter yang islam dan orangnya jujur seperti itu nah sekarang kalau memang kemungkinan contohnya gini mas kalau memang minum obat ini cepat sembuh tapi kalau memang yang lain sembuh tapi agak lam lambat jadi bahasanya ia terajal cepat sembuh tapi kalau yang lain ia sembuh tapi agak lam agak lambat maka ada sebuah pendapat ada dua pendapat yang lain yang lain yang lain sebuah pendapat